Intro Facebook dihebohkan dengan beredarnya sebuah video dengan narasi bahwa darah dari pendonor yang sudah divaksin berbahaya. Akun Facebook Secret Society membagikan video ini. Dalam video tersebut menyebutkan bahwa vaksin yang disuntikan kepada masyarakat adalah vaksin yang berbahaya, karena masih dalam tahap uji coba. Benarkah darah pendonor yang sudah divaksin berbahaya? Dari hasil penusuran tim kami, dilansir dari covid19.go.id, Juru Bicara Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan, klaim darah dari pendonor yang sudah divaksin COVID-19 berbahaya tidak benar. Menurut Nadia, penggunaan darah dari pendonor yang sudah divaksin COVID-19 sama seperti terapi plasma convalescence, sehingga membentuk antibody terhadap COVID-19. Dilansir dari turnbackhawks.id, berdasarkan artikel dari redcrossblood.org, penerima vaksin COVID-19 dapat mendonorkan darahnya tanpa waktu jedah. Dengan catatan, pendonor tidak mengalami gejala dan sehat pada waktu melakukan donor darah. Turat edaran Palang Merah Indonesia yang terbaru pada bulan Maret 2021 menentukan syarat ketentuan donor darah, yaitu calon pendonor darah bisa mendonorkan darahnya dua minggu setelah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua. Kesimpulannya, klaim bahwa darah pendonor yang sudah divaksin berbahaya adalah salah. Terima kasih telah menonton!